Kami dari Polres Bangka Tengah, khususnya Satuan Reserse Narkoba, pada bulan Februari kami sudah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Alamatnya di Lampur, dari 0,83 gram, dan dari sodara G, ditamankan 1,60 gram sabu, kemudian narkotika jenis ganja seberat 5,90 gram. Kedua pelaku itu ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada penjualan narkotika. Untuk jaringan kami dalam tahap penyelidikan, mungkin akan ada beberapa orang yang kami akan fokuskan untuk melakukan penyelidikan. Namun sampai saat ini kami belum bisa sampaikan berkaitan kegiatan yang dilakukan oleh SMA. Sebetulnya kita tidak terfokus kepada para penambang, tergantung hasil penyelidikan dan berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat. Namun rata-rata memang beberapa kali kita melakukan penangkapan, konsumennya itu yang kebetulan para penambang. Namun ada juga yang tidak disimusikan kepada para penambang. Terima kasih telah menonton!